Selamat datang di channel Beli Duit dan jangan lupa guys kalian klik tombol like-nya di bawah Subscribe channel ini jika belum dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys Karena kita update video tiap hari di channel ini ya Enjoy Hai guys balik lagi di vlog Beli Duit dan di video hari ini teman-teman Kita bakalan lanjut lagi baca chat di story horror Indonesia Judulnya Siren Head vs Like Head Part pertama guys Tapi sebelum kita mulai video hari ini Jangan lupa kalian klik tombol like Dulu di bawah subscribe channel ini jika belum Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys Oke kita lanjut Oke teman-teman kita chat dengan Ardi Dia bilang Rifki lo mau ikut gak? Ikut kemana? Ke hutan? Emangnya mau ngapain? Gue mau cari Siren Head Wih nekat ini si Ardi guys Baru ngechat sudah mau ngajak kita mencari Siren Head What? Lo mau cari mati? Kata kita Kemudian Ardi bilang Gue bukan cari mati Tapi Pengen lihat Siren Head dari jarak dekat Gue gak mau ikut Berbahaya Kemudian Ardi bilang Bahaya kenapa coba? Bahaya takut dimakan sama Siren Head Ya enggak lah Kata Ardi Kemudian kita bilang Gak dari mana? Ya kan bisa lolos kan? Dari kejaran Siren Head itu Kalau gue gak lolos gimana? Gak tau Ah dia gak mau tanggung jawab guys Kalau misalnya kita ditangkap dan dimakan Siren Head Lah kok gak tau? Kata kita Kemudian Ardi bilang Ya dimakan sama Siren Head itu lah Itu lu tau Jadi Lu mau ikut gak? Gue gak mau ikut Kata kita guys Kenapa? Lah Ardi masih ketanya kenapa Bukannya dia tadi gak mau tanggung jawab Kalau kita kenapa-kenapa Takut dimakan sama Siren Head Yaudah gue aja yang cari Siren Head sendiri Beberapa jam kemudian Wow Nekat juga si Ardi ya Oke guys Si Ardi sudah OTW Sekarang Kita memperingatkan dia Ardi lu batalin aja ke hutannya Baya sekali Kemudian Ardi bilang Udah kalau lu gak mau temenin Gue cari Siren Head Jangan ikut campur Oh my god Yaudah Gue kesana Kita memputuskan untuk ikut si Ardi temen-temen Mencari Siren Head Kemudian Ardi bilang Udah Gak usah Udah gue khawatir ke lu Takut kenapa-kenapa Udah Gue bayi-bayi aja Suarinya Ardi ngambah ini guys Yaudah gue mau ke tempat lu Yaudah terserah Oh my god Beberapa menit kemudian Oh Ardi cek kita Dia bilang Rifki Gue takut Tadi berani Sekarang takut Takut kenapa Kata kita Kemudian Ardi bilang Ada suara Siren Head Setelah tiba-tiba Gue udah bilang Bahaya kalau lu cari Siren Head Tapi gue pengen liat dari deket Ngejar Sih dibilang Baru ada aja Takut Coba gak ada Sok berani kan Ih ini dari dulu Gak pernah berubah Selalu nekat Kalau apa-apa itu Oh my god Oke Ardi Merekam audio Apa yang bakalan dia kasih ke kita Oke Itu suara Siren Head Temen-temen Oh my god Eh sepertinya itu bukan Siren Head aja Ada suara lain guys Oke Kita bilang Itu asli Suara Siren Head Itu asli Gue ini ada di tengah hutan gitu Oh my god Jadi Ardi Sudah jalan sendirian Temen-temen Ketengah hutan ya Bentar Gue pengen liat dulu Beberapa menit kemudian P Rifki Rifku Lu masih disana Rifki maksudnya ya Gue sebentar lagi nih Cepetan Kata Ardi Lah Salah lu sendiri Yang cari Siren Head itu Oke Kirain Siren Head itu Tidak berbahaya Tidak berbahaya Dari mana Orang Siren Head itu Sudah tadi kita bilang Bisa makan manusia Guys Tidak berbahaya Dari mana Tadi gue udah Peringatkan lu Sorry Oh my god Kenapa Rifki Di depan gue Ada lagi head What Untung Dia gak liat gue Ada di mobil Kemudian Ardi bilang Apa jangan-jangan Siren Head Sama Light Head Bisa jadi Bakalan bertarung mereka Iya juga sih Lu dimana Gue udah sampe Lu tungguin Beberapa menit kemudian Ardi kok lu lama banget Oh Ardi ngirimin kita Video guys 46 detik Kita bakalan tonton Videonya Barang-barang Oke oke Ini video animasi Itu Siren Head Ini Light Head Wah Sepertinya video ini menjelaskan Kalau Light Head dan Siren Head Bakalan Bertarung Guys Itu suaranya Siren Head Wah Mereka sudah bertarung Temen-temen Oke Light Headnya jatuh Tangannya dipatahin Oleh Siren Head Temen-temen Wah Kepalanya juga bakalan Diambil Sama Siren Head Oh my god Sepertinya disini Siren Headnya yang menang ya Wah Udah mati Light Headnya temen-temen Kepalanya udah putus Oh my god Jadi Tadi kita sudah melihat Pertarungan dari Siren Head Dan Light Head Dan Siren Headnya Yang menang Temen-temen Oh my god Light Head kalah Rifki Tolong gue Kemudian kita bilang Emangnya Lu masih jauh Dari jalur keluar hutan Masih Ardi masih di tengah hutan Temen-temen Dan dia tadi melihat Yaitu Pertarungan Antara Dua monster itu Udah lu sembunyi aja dulu Oke oke Beberapa menit Kemudian Ardi lu baik-baik aja kan Kata kita Gue baik-baik aja Udah lu cepetan kesini Oh my god Itu jam Satu Subuh guys Jam satu malam ya Kenapa Ardi Kata kita Oh Ardi melihat Siren Head Guys Dia Foto Siren Headnya Temen-temen Oh my god Lihat Tapi disini Siren Headnya Gak terlalu Tinggi ya Di fotonya Ardi Ini guys Ya Maksudnya Ya tinggi juga Maksudnya gak setinggi monster Gitu loh Ini hanya setinggi Paling 2-3 meter Ya temen-temen Ya Oh my god Kata kita Gimana nih Udah Lu sembunyi aja dulu Oke Mungkin nanti ada Lanjutannya part 2 Karena ini adalah part 1 Temen-temen Dan Tadi kita sudah melihat Siren Head Versus Light Head Yang menang Siren Head Light Headnya sudah tamat Guys Oke Sampai disini dulu Video kita hari ini Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like Dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Selamat menikmati